Oke, halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kalian ya, juda Sagittarius, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari pertengahan November sampai dengan akhir November 2023. Oke, reading kali ini sempat-sempat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesukan saja dengan kodisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Oke, pertama ada kartu 10 koin, terus 5 cawan, Judgment, oke, Queen of Pentacles, 8 pedang, The Chariot, 3 pedang, 3 koin, dan terakhir 5 pedang ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu ya. Oke, yang pertama ada kartu 10 koin nih. Jadi ceritanya akhir-akhir nih, beberapa dari kalian mungkin lagi fokus banget ke dalam segi keuangan dan keluarga. Ya, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang ya, mungkin lagi sibuk dengan urusan keluarga, mungkin lagi mencoba untuk mengejar target ya, target keuangan, dan target keluarga akhir-akhir nih. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 5 cawan. Jadi, sepertinya memang akhir-akhir nih ada yang lagi kurang pede gitu ya, agak pesimis gitu, ketika ingin mengambil langkah dan keputusan. Bisa juga mungkin artinya ada yang lagi kurang pede untuk mengejar sebuah target. Ya, jadi coba untuk lebih percaya diri lagi, Sagittarius ya. Dan di bawahnya lihat ada kartu Judgment, jadi memang ada usaha untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kalian. Jadi, kira-kira apa keputusanmu, Sagittarius? Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mengambil keputusan dalam keluarga, keputusan dalam hubungan cinta, ya, keputusan soal karir, keuangan, dan lain-lain. Ya, ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Dari pertengahan November hingga ke akhir November ya. Yang pertama kartunya Queen of Pentacles. Jadi, ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus, Virgo, dan Capricorn. Oke, jadi ceritanya untuk predi kali ini, memang pikiranmu akan kembali fokus ke dalam segi materi, ya, seperti keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Mungkin nantinya ada yang lagi sibuk untuk terus bekerja, mencari uang, mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, ya, mungkin lagi fokus dengan urusan keluarga, dan lain-lain. Jadi, intinya pikiranmu itu akan kembali fokus ke dalam dunia materi, ya. Dan di tengah-tengah lihat ada kartu delapan pedang, nih. Jadi, intinya memang ada perasaan pesimis, gitu, ya. Kurang percaya diri untuk mengejar target, kurang percaya diri untuk mengambil keputusan. Jadi, coba untuk lebih optimis lagi, Sagittarius. Soalnya memang ada kecenderungan seperti itu. Hatimu itu lagi kurang pedi sebenarnya untuk predi sekarang, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu The Chariot. Jadi, sepertinya memang ada sebuah target, gitu ya, target keberhasilan yang masih akan kamu kejar. Jadi, kira-kira apa targetmu kali ini, ya. Bagian lain jangan lupa, kartu ini juga melambangkan victory, kemenangan, keberhasilan. Jadi, tidak menutup kemungkinan, justru ada yang akan menikmati sebuah keberhasilan baru, ya, selama predi kali ini. Ya, cukup bagus kan energinya. Nah, mungkin ada yang tiba-tiba berhasil, nih, untuk sampai ke tujuan, ya, berhasil untuk menyelesaikan masalah, dan lain-lain, ya. Oke, sekarang kita lihat energi-mu di masa mendatang. Mungkin akan terjadi sekitar bulan Desember, ya. Yang pertama, kartunya tiga pedang. Jadi, untuk bulan Desember, sepertinya memang ada sedikit rasa frustasi di sini. Tiga pedang, ya. Jadi, coba untuk lebih bersabar lagi, Sagittarius. Mungkin lagi frustasi untuk mengejar target. Frustasi ketika menghadapi seseorang, misalnya. Mungkin lagi frustasi banget untuk mengambil keputusan, ya. Jadi, coba untuk lebih bersabar, ya, sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat, ya. Dan di bawahnya, lihat ada kartu tiga koin. Jadi, untuk bulan Desember, memang ada usaha untuk terus, ya, membangun kehidupan kalian ke arah yang lebih baik tentunya. Dan terakhir, di bawahnya ada kartu lima pedang. Jadi, sepertinya memang ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan kesulitan, rintangan yang telah kamu lalui selama ini. Ya, mungkin akan itu lagi mencoba untuk mencari jangan keluar, Sagittarius, terhadap permasalahan tersebut nantinya, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada di sini menggunakan kartu tarot yang satu lagi, ya. Oke, sebentar. Oke. Oke, Sagittarius, sekarang kita mulai. Kita mulai kembali dari masa lalu dulu, ya. Oke, yang pertama ada kartu empat koin. Energi konservatif. Jadi, artinya memang akhir-akhir nih, ada yang belum siap, belum berani untuk mengambil tindakan dan keputusan. Terutama yang berhubungan dengan segi keuangan dan keluarga. Dikarenakan apa? Dikarenakan masih menunggu sebuah kejelasan. Akhir-akhir nih, Sagittarius. Jadi, coba untuk pelan-pelan saja. Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan, cari dulu, ya, informasi dan kejelasan yang kamu butuhkan sebelum melangkah maju ke depan, ya. Dan di bawahnya, lihat ada kartu The Fool. Jadi, artinya kan itu lagi siap untuk memulai lembaran baru akhir-akhir nih. Mencoba untuk melupakan masa lalu muh. Ya, mencoba untuk memulai kembali perjalanan baru. Tapi, entah kenapa? Memang hatimu itu lagi kurang pede akhir-akhir nih sebenarnya. Lima cawan. Agak pesimis gitu, ya. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi, ya. Oke, dan di bawahnya, lihat ada kartu Knight of Cups. Coba untuk mengambil keputusan, judgment, sambil lebih menggunakan intuisimu. Ya, Knight of Cups. Ini sudah terjadi akhir-akhir nih. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk predi sekarang. Yang pertama, kartunya dua tongkat. Rencana baru nih. Jadi, artinya memang ada rencana yang akan kamu pikirkan, terutama dalam segi keuangan, keluarga, dan pekerjaan. Ya, jadi kira-kira apa rencanamu. Ya, oke. Di tengah-tengah, lihat ada kartu delapan pedang. Lihat, kartunya muncul sampai dua kali di sini. Ini sebuah pertanda bahwa memang hatimu itu lagi kurang pasti di sini, ya. Mungkin lagi kurang, apa ya, agak kurang percaya diri, agak pesimis gitu untuk mengejar sebuah target. Jadi, coba untuk lebih semangat lagi, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Temperance. Moderasi dan keseimbangan. Jadi, memang ada pergerakan lambat, selangkah demi selangkah, untuk mengejar target. Target keberhasilanmu sendiri tadi, yang kamu impikan selama ini. The Chariot. Ya, oke. Sekarang kita lihat energimu untuk bulan Desember. Yang pertama, The Magician. Energi kreativitas. Jadi, artinya memang ada cara kreatif yang akan kamu gunakan untuk menyelesaikan perasaan kecewamu selama ini. Tiga pedang. Jadi, mungkin ada sebuah masalah yang baru saja kamu hadapi, Sagittarius, yang ingin kamu selesaikan nantinya. Sambil lebih berpikir kreatif, ya. Oke, dan di bawahnya ada kartu Tiga Cawan. Jadi, artinya memang ada usaha untuk membangun kehidupan kalian tadi. Ya, Tiga Koin. Sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Tiga Cawan. Dan terakhir, ada kartu The Hierophant. Jadi, artinya memang ada yang lagi fokus ke dalam segi pekerjaan. Ya, namun entah kenapa memang ada sedikit kesulitan, Sagittarius, yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Lima pedang. Ya, mungkin ada kesulitan di tebal kerja. Ya, mungkin ada yang lagi merasa kesulitan untuk mencari pekerjaan yang baru. Akhir-akhir nih. Jadi, coba untuk lebih bersabar. Ya, terutama sekitar bulan Desember nanti. Oke, sementara itu untuk beri sekarang dari pertengahan November hingga ke akhir November, bisa dikatakan memang ada yang lagi kurang pede di sini, ya. Delapan pedang. Kartunya muncul dua kali, ya. Jadi, perlu untuk lebih percaya diri dan tetap semangat, ya. Terutama untuk predik sekarang. Bagian lain bisa dikatakan memang ada langkah pelan-pelan, temperance, untuk mengejar target keberhasilanmu sendiri. Di sisi lain, ada juga yang tiba-tiba justru akan menerima sebuah keberhasilan. Soalnya kartu ini melambangkan kemenangan, keberhasilan, ya. Jadi, memang ada unsur keberhasilan juga yang akan kamu nikmati selama predik kali ini. Ya, cukup bagus kok energinya. Ya, oke, teman-teman, kita sekitar dulu untuk readingnya, ya. Semoga readingnya bernanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.